Intro Apa benar, se-apa ya, seremeh itu kita boleh memilih? Setiap ada perselisihan kita boleh memilih Ada khilaf nih diantara para ulama, enti memilih yang mana? Ya anak memilih yang enak lah Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati Ternyata tidak semua khilaf Tidak semua perselisihan itu bisa diterima Kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat disitu Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian anak mengkajinya Anak belajar Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab Ternyata perselisihan itu Tidak bisa diterima Kenapa? Imam yang empat Kita bicara imam yang empat Dari mulai Abu Hanifah Satu Lima puluh Pada seratus lima puluh hijriah itu lahir Imam Shafi'i Belum lahir tahun lapan puluh Hijriah Imam Abu Hanifah Meninggal satu lima puluh Pas meninggalnya Abu Hanifah lahirlah Imam Shafi'i Maka dikatakan Mata'l imam Wawulid al imam Meninggal seorang imam Dan dilahirkan kembali seorang imam Itu Imam Shafi'i Kemudian Imam Malik 179 Kemudian Imam Shafi'i 204 Dan Imam Ahmad 241 Subhanallah Itu Imam yang empat Berpendapat haram Saya ngomong Mau milih madhab yang mana Anda ini Kalau empatnya haram Eh Ada madhab lain Madhab bohiri Itu ngomong halal Ibn Hazam Ibn Hazam ini Ibn Hazam ini Menyatakan Halal Coba kita lihat Kapan Ibn Hazam lahir Dan kapan Imam yang terakhir Meninggal Siapa yang tau Ibn Hazam itu lahir kapan Ada yang tau Anak harus nyontek juga Cuman Ibn Hazam ini Beliau dilahirkan Tahun 384 Hijriah Imam yang terakhir Meninggal kapan 241 Jadi 143 tahun Betul 143 tahun Kemudian lahir Ibn Hazam Dia meninggal tahun 456 Jadi perbandingan Meninggalnya Dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira Ibn Hazam Ini berpendapat Bahwasanya Musik itu halal Mana ngomong Kira-kira bisa diterima Enggak ya Kalau Anda mau ikut Hawa nafsu Anda waktu itu Anda akan ikut Ibn Hazam Tapi setelah dipikir-pikir Masa Imam yang empat Ini salah Kemudian Satu imam Ini Bener Pendapat dia itu Ternyata Mendoifkan Semua Hadis Dia mengatakan Dalam kitabnya Al-Muhalla Ibn Hazam Menyebutkan Kira-kira 21 hadis Tentang musik Kemudian Dia mengatakan Kata dia Tunggu nih Mana perkataan Ibn Hazam Semua hadis Yang diruaitkan Tentang musik ini Adalah Batil Enggak benar Dan palsu Kok bisa Masa Imam yang empat Nerima hadis Palsu Sama hadis Batil Mana jadi bingung Kayaknya enggak Maka kita lihat Bagaimana pendapat Ulama Tentang hadis-hadis Yang katanya Ibn Hazam Semuanya Batil Dan palsu Ternyata Ibn Hazam Ini seorang Alim ulama Yang besar Yang senior Tapi dia bukan Ahli hadis Sosok ahli hadis Yang lebih dari beliau Imam Bukhari Imam Bukhari Mensohihkan hadisnya Ibn Hibban Pengarang kitab Sohih Ibn Hibban Mensohihkan hadisnya Maka Anang ngomong Sepertinya Harus dikaji Lebih dalam lagi Apakah benar Yang katanya Ibn Hazam itu Semua hadis Tentang musik itu Batil Dan palsu Kalaupun ada yang Sohih Ya Enggak sorry Enggak ada Penyebutan musik itu Enggak ada Maka disini Kita tidak akan Merendahkan Ibn Hazam Ibn Hazam Sosok ulama senior Dan ketika kita Mengkoreksi pendapat Ibn Hazam Kita tidak mengkoreksi Pendapat itu Dengan pendapat kita Siapa inti Gitu loh Baru Jadi ustad Udah berani Menjelek-jelekkan Ibn Hazam Lah Ma'adallah Kita menjelek-jelekkan Ibn Hazam Kita berbicara Tentang agama nih Kita Membandingkan Antara pendapat Yang mengatakan Halal dan haram Bukan masalah makruh ini Antara satu Di ujung neraka Yang satu Juga di ujung neraka Yang mengatakan Haram Berarti dia Ya sudah Yang melakukannya Bisa masuk neraka Yang mengatakan halal Kalau ternyata Dia menghalalkan Yang haram Maka dia juga Berbahaya urusannya Ketika menghalalkan Yang haram Ibn Hazam Adalah ulama Sayyidina Meliliki buku-buku Yang banyak sekali Tapi tetap Buat anak Abu Hanifah Imam Malik Imam Shafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Beliau Lebih agung Buat anak Kita ini orang awam Mau ikut siapa Orang awam Biasanya taklit kan ya Ikut-ikutan Kita mau Ustaz Anak ini gak tau dalil Ustaz Cobalah Anak ingin tau Siapa sih yang berpendapat ini Imam Shafi'i Alhamdulillah Udah anak ikut Imam Shafi'i Gak apa-apa Karena kita mungkin Gak bisa untuk mengkaji Dalil Tapi dilihat Antara imam-imam itu Mana yang lebih bertakwa Mana yang lebih berilmu Dalam permasalahan yang sedang Diperdebatkan itu Jangan dulu Semua ulama Setelah Ibn Hazm Taklid Ibn Hazm Semua ulama Ulama mutakhirin yang ada sekarang Dari ulama-ulama azhar Mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibn Hazm Menguatkan perkataannya Ibn Hazm Karena imam Sampai disebutkan imam Yang menghalalkan musik itu Ibn Hazm Jadi semuanya itu Jadi akarnya Ibn Hazm Gak ada Yusuf Qadarwi Gimana? Yusuf Qadarwi juga Iya Umamnya Sheikh Yusuf Qadarwi Abu Zahra Ulama Mesir Kemudian Muhammad Al-Ghazali Ulama Mesir Yang di buku-buku mereka Mereka menyebutkan bahwasannya Musik itu Halal Selama tidak membuat orang itu Lalai gitu ya Itu halal Siapa imam mereka? Ibn Hazm Jadi pokoknya ini di Ibn Hazm Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibn Hazm Selesai semuanya Selesai semuanya Karena ada di pokoknya ini Bagaimana pendapat Ibn Hazm itu? Dia mengatakan itu tadi Semua Sheikh Al-Bani mengatakan Hadis bo'if Kalau semuanya bo'if Kalau banyak itu bisa jadi Hasan Hadisnya banyak sekali Tidak ada tuh Batil Maka kita lihat bagaimana Dia pendapat-pendapat Ulama hadis Tentang hadis-hadis musik itu Gitu kiranya Nah Tadi Ustaz mengatakan Dan Ustaz belum menyebutkan Hadis-hadis yang sohi Yang mungkin bisa Ustaz utarakan Dan mungkin Siapa saja yang Hadis-hadis Yang sohi tadi Yang mensohikannya Mungkin juga ulama-ulama sekarang Ataupun yang terhadap Nah Kalau bicara Hadisnya sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin Waktu itu Akan datang suatu masa Yang orang-orang itu Menghalalkan Zina Nah Ustazulillah Ini penghalalan zina Sekarang kita lihat Tampak sekali Dan Antun bisa bayangkan WTS sudah habis Dari bumi Indonesia WTS Sudah gak ada lagi Yang ada apa? Wanita harapan Hah? Wanita harapan Ana sempit bingung itu Ketika seorang mengatakan Inti kerjanya apa? Ana wanita harapan Keren banget kerjaannya Keren banget kerjaannya Siapa yang gak mau jadi harapan? Penghalalkan itu mulai Orang ketika tahu WTS Wanita Tuna Susila Mau gak mau dia Suatu saat Akan bertobat Karena dia tahu Ana ini Tuna Susila Yang Ana lakukan ini haram Tapi dibikin tuh Supaya gak jadi Haram Inti itu PSK Apa? Pekerja Seksual komersil Antun gak hafal Insya Allah Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Itu yang terjadi Gak ada tuh sekarang Yang namanya pelacur Yang ada PSK Wanita harapan Ini salah sebut Bentuk ya Menghalalkan akhirnya Orang yang awalnya Dia mau taubat Gak mau taubat Kenapa? Orang saya ini Menghibur Ustaz Saya ini Menyenangkan kaum lelaki Ustaz Kemarin sudah ditutup Kita Alhamdulillah Bersyukur sama Allah Semoga Semua tempat-tempat Kemaksiatan ditutup Mereka menghalalkan Harir Sutra Kemudian Minuman Bagaimana? Saya ingin katakan Menghalalkannya ini Bukan mereka Yakin itu haram Bukan Mereka menghalalkannya itu Karena ada syubhad Orang yang menghalalkan musik Kita tidak mengatakan Dia kafir Tidak Karena dia menghalalkannya Menurut dia Ini hadisnya masih lemah Kan segala sesuatu itu halal Kecuali yang ada dalilnya Ketika dalilnya lemah Ana rasa Ana gak Gak mau ikut Apakah benar seperti itu? Ini hadis Mengatakan mereka akan menghalalkan Zina Sutra Bagi kaum lelaki Kemudian yang ketiga Khomer Khomer itu Sudah gak disebut Minuman keras sekarang Di Arab itu Disebut namanya Al-Mashrubat Al-Ruhaniya Minuman rohani Tadi Orang kalau minum Inti minum Apa ini? Minuman rohani Biar inti tenang Orang kan Oh Coba Itu orang menghalalkan itu Dan yang keempat Wal-Ma'azif Ma'azif itu Jam'u Mi'zaf Jama' dari Mi'zaf Mi'zaf itu artinya Alat musik Subhanallah Dan ini salah satu Jawami'ul kalim Yang diberi Rasulullah SAW Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas Tapi maknanya Luas sekali Beliau tidak mengatakan yang haram itu Gendang Yang haram itu Tumbur Yang haram itu Piano Enggak Ma'azif Karena memang banyak alat-alat musik Yang tidak ada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terjadi selanjutnya Ustaz Hadisnya ini katanya Ibn Hazm Daif Sama palsu Enggak Enggak palsu Kalau hadisin Ibn Hazm Hadisnya muallak Muallak itu yang tidak disebut Perawinya Bukhari menyebutkannya Dalam sahihnya Tapi dia tidak menyebutkannya Secara musnah Sanatnya lengkap Enggak Ada yang terputus Oke Imam Bukhari Menyebutkan itu Dengan siratul jazam Yang pasti Dia merewatkan hadis itu Dan kemudian Kalau dikatakan putus Oke Imam Bukhari Tidak menyambungnya Tapi ulama hadis Bukan hanya Imam Bukhari Perawi-perawi Hadis itu Banyak sekali Imam-imam itu Oleh karena itu Ibn Hajar Al-Asqolani Yang bermadhab syafi Dia menyambungkan Sampai dari sembilan jalur Hadis itu bersambung Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan terbukti Hadis ini diterima oleh Ulama-ulama madhab Yang empat Dijadikan itu sebagai patokan Kenapa mereka berpendapat Musik itu haram Siapa aja yang mensuhikan Anda ingin tahu Kalau orang antum ingin tahu ini Anda sebutinnya Yang pertama Mensuhikan Imam Bukhari Dengan dia menyebutkannya Dalam kitab Sahih Bukhari Yang kedua Ibn Hibban Ibn Hibban Ibn Hibban ini Ahli hadis Yang mengarang kitab Sahih Ibn Hibban Yang kedua Al-Isma'ili Dia juga menyusun Mustadraq Kalau tidak salah Yang bersambung Hadis-hadis yang bersambung Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ibn Salah As-Syafi'i Yang berpapak Madhabnya Imam Syafi'i Kemudian Yang ke Lima Imam Nawawi Imam Nawawi Pengarang Majmu' Syarah Muhadzab Pengarang Riyadu Salihin Pengarang kitab Al-Adhkar Penyusun kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Beliau mensuhikan Hadis ini Kemudian Ibn Taymiah Al-Hambali Jadi madhab Hanbali Beliau juga Mensuhikan Kemudian Ibn Al-Qayyim Al-Hambali Kemudian Ibn Kathir As-Syafi'i Kemudian Ibn Hajar Al-Asqolani Kemudian Ibn Al-Wazir As-San'ani Kemudian As-Sakhawi Pengarang kitab Dari hadis Kemudian Al-Amir As-San'ani Itu ulama-ulama Besar Dalam Ilmu Hadis Dalam ilmu Hadis Semuanya Mensuhihkan Hadis Tentang musik Kok gak Diikutin Mereka Kok pada Ikut Ibn Hazm Ulama-ulama Sekarang Kalau kita Disuruh Meleh Maka Pilihlah Yang ahli Ibn Hazm Beliau Ahli Dalam Usul Dalam Ilmu Usul Fikir Mereka Memang Ahli Bahkan Buku-bukunya Al-Ihkam Fi'usul Al-Ahkam Al-Muhallah Itu buku-buku Tentang Usul Fikir Tentang Apa ya Pokok-pokok Permasalahan Fikir Itu kitab Ibn Hazm Belum mengarang Banyak kitab Tapi Beliau Tidak Lebih Senior Dari Imam Bukhari Tidak Lebih Senior Dari Imam Ahmad Tidak Lebih Alim Dari Al-Asqolani Dalam Masalah Hadith Antum Kalau Mau Betulin Motor Antum Jangan Berangkat Ketukang Jam Tukang Jam Eh Dia pintar Untuk reparasi Betul Reparasi Apa dulu Kita tidak Bentul Dia alim Tapi Di Di Babnya Di Keahliannya Tapi Kalau Antum Mau Betulin Motor Ya Tanyalah Paling Nggak Sama Tempat-tempat Yang Memang Khusus Thanks Like and Subscribe 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 Bye